Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku saya Di Minecraft Survival Indonesia, episode ke-50 Wow, udah episode 50 aja gak kerasa ya teman-teman Dan di episode sebelumnya, kita udah selesai mengerjakan library kita teman-teman Atau perpustakaan kita Dan yo bikin ini lumayan memakan waktu banget, lumayan lama banget teman-teman Karena ukuran yang paling besar diantara semua bangunanku untuk saat ini Jadi ya otomatis untuk ngumpulin bahannya itu jauh lebih lama gitu ya teman-teman Dan desainnya juga untuk kali ini lebih ribet teman-teman Jadi emang episode yang kemarin itu lama banget bikinnya karena kalian bisa liat lah ya Bangunannya seperti ini Dan disini kita udah punya 5 villager teman-teman 5 villager, oh enggak 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 enggak, 6 villager utama teman-teman Yang pertama disini ada Mending, kalian bisa liat Disini ada Profesor Mendy, aku udah kasih nama Kemudian di sebelah sini udah ada yang jual buku Unbreaking sama buku Protection Jadi mantep banget Kemudian disini ada 3 villager, ada Silk Touch, ada Fortune Tree, dan ada Looting 3 juga teman-teman Jadi lumayan lah ya, buku yang penting kita udah punya semua Cuman di episode sebelumnya aku lupa ngeliatin ke kalian yang paling atas ya teman-teman Dan kayaknya udah malam Jadi kita tidur dulu, waduh Kok gak ada, bet tuh Oke let's go, kita tidur dulu ke rumah teman-teman ya Oke, selamat pagi teman-teman Cerah banget hari-hari ini Kita bakalan liat ke bagian yang belum aku perlihatkan ke kalian ya teman-teman Di bagian paling atas tower kita Oke, ini ketinggian Kita lihat disini aja Waduh, 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 kok nyasar? Udah lah, mau gimana lagi? Liat pintu depan aja guys Oke, kalian bisa liat disini ada tangga Dan aku berencana untuk ngebikin sebuah tempat enchanting ya teman-teman disini Karena menurutku kenapa enggak gitu kan Disini lumayan kosong gitu Mungkin aku gak bakal bikin 2 ruangan, 1 ruangan aja cukup ya teman-teman disini Oke, hal pertama yang pengen aku lakukan disini aku bakalan tutup Pakai spruce dulu semua teman-teman Jadi kita enak untuk mentekstur sealingnya gitu ya Oke, kalau udah kayak gini Sekarang kita tinggal bikin tiang aja Di tengah-tengahnya kita bakal taruh kayak gini aja Terus tinggal kita bikin tiang Dan kita kupas ya teman-teman Kita strip Oke, hal pertama aku bakal tekstur dulu disini Kayak gini, kayak biasa Kemudian kita kasih trapdoor kayak gini Kemudian stairs, stairs, stairs Trapdoor kayak gini Oke, setelah kayak gini sekarang kita tinggal tekstur yang bagian sini Aku bakal samain aja kayak yang di bawah ya Jadi kayak gini Oke, kita bikin kayak panah gini Oke, dan kayaknya harus ada yang aku iniin deh Aku mau naikin ya ini ya Oke, udah sebaunya aku lubangin Sekarang tinggal kita kasih slab aja Oke guys, sudah semuanya aku tekstur Sekarang kita hancurin aja scaffoldingnya Oke, kemudian tinggal pencahayaan kayak gini Kayak gini Oke aman Ini kita hancurin aja semua torch disini Oke guys, mungkin untuk enchanting table-nya kita bakalan gantung aja ya Biar agak estetik gitu Jadi kita kasih dua rantai kayak gini Terus kita taruh Oke, menurutku ini gak terlalu rendah dan gak terlalu tinggi juga Oke, kemudian Sekarang kita bakal kasih di bawahnya sini Biar rapi Nah, sekarang untuk rak bukunya juga kita bakal gantung-gantung ya Semoga aja bagus lah ya Oke guys, mungkin kayak gini kali ya Dan ini udah aku cek level 30 Meskipun kayak gini penempatan rak bukunya Dan menurutku not bad Kayak gini aja Oke guys, akhirnya selesai juga area enchanting di perpustakaan kita Kira-kira seperti ini Simple aja Yang penting konsepnya mirip sama yang di tower penyir ya temen-temen Jadi kita sekarang udah bisa enchanting di perpustakaan jauh lebih cepat Dan disini aku udah taruh rak buku yang kita bisa interaksi itu Jadi lumayan banyak gini ya Kita bisa naruh buku hasil enchanting disini Aku lebih suka kalau misalkan pakai rak buku kayak gini guys Lebih interaktif gitu Dan disini juga aku udah naruh chest Mungkin kita naruh kayak tapis lazul gitu kan Kemudian ada apa namanya Anvil juga untuk nambahin buku Sama untuk disenchant disini ada Oke, kira-kira seperti itu Untuk tempat enchanting ya Oke, sebelum kita lanjut ke project kita selanjutnya temen-temen Aku pengen banget ngebeli buku mending ya Seperti yang kalian lihat disini Ternyata guys, armor ku itu gak punya mending temen-temen Kacau banget ya Udah berapa hari ini? Udah berapa episode belum aku kasih mending? Jadi langsung aja kita bakal beli mending Semoga aja aku punya ya Uang disini Seperti biasa aku bakal cari emerald Disini ya temen-temen Di toko batu yang paling gampang cari emerald Oke, let's go Aku mau jual batu bang Aku mau beli buku Oke Wow, cepet banget ya Gapapalah Udah cukup banget sih ini menurutku Oke Aku mau beli buku dulu Profesor Mendy Aku disini bakal beli 4 buku mending ya temen-temen Karena ada 4 armor yang bakal aku kasih Yaitu sepatu Selana Kemudian helmet Sama Apa namanya Baju ya temen-temen Baju yang jarang aku pake sih sebenernya Oke, kita bakalan kasih mending Udah mau hancur lagi semuanya tuh Mending Harusnya sih cukup banget ya SP ku ya temen-temen ya Kemudian ini Nice Sekarang udah bisa aku perbaiki Sekalian juga Aku bakalan kasih mending di Bajuku yang disini ya Di chest plate ku yang ini Oke, nice Oke, sekarang tinggal kita perbaiki aja Semua armor kita disini Aku bakalan AFK dulu Untuk memperbaiki semua armor ku Dan Elytra ku juga kayaknya Let's go Oke guys Armor ku semua udah terbaikin Nice banget Mungkin sekalian aja ini Oke Mantap 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 Oke guys Karena udah Kita udah beli mending Kita udah bikin temen-temen Enchanting Sekarang kita bakalan mulai Untuk project kita selanjutnya Temen-temen Dan di episode sebelum-sebelumnya Aku itu udah ngabisin Lumayan banyak banget Di project yang lumayan besar ya temen-temen Kalau misalkan kalian ingat Aku ngebikin desa nelayan Aku bikin pelabuhan Dan yang terakhir adalah Aku ngebikin Perepustakaan super besar ini Jadi mungkin untuk episode kali ini Kita bakalan bikin yang Gak terlalu besar-besar banget Dan aku pengen bikin Sesuatu yang estetik ya temen-temen Kalau misalkan kalian lihat disini Ada sedikit kolam disini ya temen-temen Menurutku bakalan bagus banget Kalau misalkan kita manfaatkan kolam yang udah alami ini Tapi pastinya gak bakalan sampai disini ya temen-temen Mungkin bakalan aku tutup Sampai disini aja Kayaknya cukup Seperti yang kalian tau Kita sama sekali belum punya Axolotl Jadi aku pikir Disini kayaknya bagus banget Kalau misalkan aku bikin kolam Axolotl Seperti yang kalian tau Axolotl itu gak bisa dicampur Sama ikan Karena ikan bakalan mati semuanya temen-temen Jadi harus khusus Untuk Axolotl Mungkin Axolotl sama podoknya Bagus disini ya Aku bikin Kalau misalkan kalian perhatikan Disini masih belum rapi Jadi kita harus Merapikannya lagi Kita harus terraforming Jadi langsung aja kita ke Superfast Terra Build mode Let's go Oke guys Seperti yang kalian lihat Area yang bakal kita bikin kolam Udah kita terraforming Jadinya Sebesar ini aja Dan menurutku Ini Ya masih lumayan cukup besar ya Temen-temen Untuk Axolotl aja gitu Sama podok sih kayaknya Kalau misalkan ikan Gak bakal aku campur Sama Axolotl Temen-temen Karena ikannya bakalan pada Mati gitu guys Kena Axolotl ya Dan bukan cuma hanya disini Tapi aku juga udah Merapikan Di depan perpustakaan kita Udah rapi banget temen-temen Udah sama seperti yang disini Jadi kalian bisa lihat Udah bagus banget Dan disini udah mulai Luas banget Karena Apa namanya Kolamnya udah kita Kecilin gitu ya Awalnya sampai kesini Kemaren Di area sini aku masih memikirkan Sesuatu juga temen-temen Untuk dibikin Karena kayak nanggung gitu Ada area kosong disini Dan untuk area sini Kayaknya bakalan aku tingkatin Untuk ketinggiannya Temen-temen Jadi biar ada Volume lah gitu ya Untuk datarannya Gitu temen-temen Jadi di area sana Lebih rendah Disini lebih tinggi Karena rencananya aku Pengen bikin untuk Tempat bangsawan Temen-temen disini ya Jadi kalau misalkan Di sebuah kerajaan Pasti ada tempat Bangsawan Temen-temen Oke sekarang PR kita adalah Kita belum punya Axolotl Temen-temen Dan aku inget banget ya Temen-temen Aku itu pernah ngeliat Pohon Azalia Disini temen-temen Aku screenshot dulu Lokasi rumah kita Aku pernah lihat Di suam ya Jadi waktu kita Nyari podok Kayaknya aku pernah lihat Pohon Azalia sih Harusnya ada ya temen-temen Let's go Kita bakalan ke suam Nah oke Kita udah nyampe di suam Cuman aku gak tau Persisnya dimana ya Temen-temen Untuk Azalianya Soalnya satu-satunya Cara Atau clue Agar kita bisa Menemukan Apa namanya Last cave ya Tempat habitatnya Si Axolotl Itu adalah Pohon Azalia ya Temen-temen Oke jadi Kita bakalan Nah iya iya Ini bener Bener-bener Oke Wih dih Wih dan ada Witch hut juga disini ya Tempatnya penyihir Temen-temen Oke Ini dia Pohon Azalia Satu-satunya Clue yang bisa kita gunakan Untuk pergi Glass cave ya temen-temen Oke sekarang kita tinggal Gali aja ke bawah ya Guys Kita bakal persiapan dulu Untuk Menggali ke bawah ya Temen-temen Oke Jadi Kira-kira disini ya Kita bakalan Gali ke bawah Langsung aja Tapi dua blok ya temen-temen Biar aman Dan satu blok Nah Kayak gini Kita kasih Torch Kita bakalan Sampai ke bawah Semoga aja Namu ya Guanya temen-temen Aku gak tau Di kedalaman berapa Yang penting kita coba aja ya Oke Aku udah melihat Moss temen-temen Uh Oke Nice Nice Wah Pas di atas kolam kita Aku bakalan Agak Belok sedikit temen-temen Karena Ini pas di tiang Jadi enak ya Let's go Gak cuman Axolotel temen-temen Aku juga pengen Ngambil ini Apa namanya Spore Blossom ya Temen-temen Biar ada efek-efeknya gitu Oke Itu ikan Harusnya dia Di sekitar sini ya Temen-temen Tapi seingatku Sekarang udah dirubah Dia bakalan nge-spawn Di air yang Ada ini temen-temen Klee Ini klee kan namanya Ini dia Spore Blossom Oh Sampai bawah kah Axolotel No 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 Bentar Bentar Axolotel kuning Bentar aku ngambil ini dulu Spore Blossom Harus pake siktas kah Oke Buset Ada yang ngembak Di mana tuh Kok last cap jadi Banyak monster gini ya Temen-temen ya Bentar guys Aku Clear dulu guys Ini guys Biar enak aku Apakah mereka masih ada disitu Waduh Udah gak ada lagi guys Ilang Axolotelnya Kelamaan Berperang aku temen-temen Oke Aku bakalan turun aja Temen-temen Buset Buset Kemana-mana Ada monster No 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 Jangan ikutin aku No No Jangan ikutin aku Oh 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 Begit banget monster guys Oh Axolotel Wah Ada tiga warna Kamu Kamu lari Kamu lari Kamu nanti No Jangan lawan aku Please Axolotelku Axolotelku Jangan sampai Kena Axolotel Oke Aman Axolotel kuning Yes sir Oke Tadi aku ada liat yang coklat Lagi temen-temen Ah no Kekil kah Oh bukan Itu kelawar ya Oke Aku kira Aku kira kekil temen-temen Itu kelawar 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 Nih 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 Dia nih Yes Dapet Wah kalo bisa Dapet banyak sih ya temen-temen Yang paling sulit itu Yang biru ya temen Ini bisa Oke Nggak perlu Siok touch Last cap ini Bahayanya mereka itu Menyatu dengan rumput ya temen-temen Baru kali ini Aku liat ada pohon azalia Di dalam last cap ya Oke guys Sejauh ini aku nggak ada liat lagi ya Axolotel Yang nge-spawn Apa tiga aja cukup kali ya temen-temen ya Yang penting kita udah punya tiga warna beda-beda Wah Disini banyak banget ikan hias ya Aku baru tau loh Lego mana dia tadi Hah Oke dapet Wah Bocil No bocil Oke Ternyata guys Ada bocil Oke guys Kayaknya Segini aja udah cukup ya Aku Nggak usah terobanyak juga Oke Ini Oh Bentar Ada satu lagi temen-temen Aku dapet satu lagi Udah mau pulang Dapet satu lagi Oke Nah warna pink Aku belum punya warna pink kayaknya Eh udah apa belum ya Aku bakalan ambil juga nih glow squid temen-temen Lumayan Untuk bikin item frame yang glowing Oke Nice Aku tadi liat ada witch hearts di sebelah sini temen-temen Aku penasaran Apa isinya Aku udah lama banget sih nggak kesini ya Nggak ada witchnya temen-temen Dan cuman ini doang Cauldronnya lumayan lah ya Kita ambil Oke Sekarang kita pulang temen-temen Kita itu Ke Barat Eh ke timur ya Lupa-lupa lagi Aku Seingatku disini sih Seingatku aja ya temen-temen Pokoknya aku ngikutin matahari terbenam lah Disitu Pasti kita bakal nemuin gunung kita Kalau di matahari terbenam guys Oke dapet Nice Emang mengikuti matahari terbenam itu best sih temen-temen Oke guys Sekarang kita bakal Nyari Coral ya temen-temen Warm ocean Agar kita bisa menghias kolam kita Oke ini dia temen-temen Kita udah nyampe Harusnya di deket sini ya Iya nggak sih Bentar Nah ini dia Tapi kok Udah Dikit gitu Wih hampir aku nabrak Oke Here we go guys Kita harus Ganti Pake ini Takutnya ada yang pake trident ya temen-temen Aku lupa bawa Potion lagi Untuk ini Bernapas dalam air Tapi nggak apa-apa lah ya Halo Dolphin Halo Oke Kita bakal ambil-ambil dulu temen-temen semuanya ya Aku bakalan ambil coral ini aja Yang kayak-kayak gini Buset Buset Baru bentar aku Nyelam Udah sekarat Eh jangan dimainin Wah kayaknya aku belum punya respiration ya temen-temen Pantesan aja Aku harus pasang respiration di helmku Biar kita bisa bernapas lama Yang kotak-kotak aku nggak bakal ambil ya temen-temen Soalnya nggak bakalan berguna juga untuk kita hias di kolam Kecuali danau lah ya Mungkin baru kita pake yang kotak-kotak Mungkin aku bakal ambil beberapa ini Cube-nya ya temen-temen Untuk aku numbuhin Apa tuh namanya si pickle Oke kayaknya udah cukup ya temen-temen Nggak usah Banyak-banyak ya Oke let's go Aik sini dulu aja Wuh Oke Ini dia Gini aja nggak Gini aja cukup kok ya temen-temen Soalnya kan nggak begitu luas Dan kita juga bakalan pake Apa namanya Bone mill nanti Sama terus kita kasih rumput laut juga Jadi udah cukup lah Takkan apa Kalau misalkan pergi Rasanya jauh Kalau pulang tuh rasanya deket banget Nice Mungkin untuk beberapa episode ke depan ya temen-temen Aku bakalan lebih fokus Ngerjain di dalam dulu Kalau misalkan di dalam udah Lumayan kelar gitu ya Barulah kita kerjain yang di luar ya Oke guys Kita udah ke last cap Untuk cari axolotl Kita juga udah ke ocean Untuk cari beberapa coral Untuk menghias kolam Jadi sekarang Seperti biasa Kita bakal build di super fast Build mode Let's go Soalnya Soalnya Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys sekarang kita bakal lepasin dulu Let's go Yang pertama si Axel Aku gak tau yang warna apa Oh Warna pink Kemudian Axel Axel warna putih ya teman-teman Harusnya snow kayaknya keren namanya Kemudian Aksru Aksru yang coklat Kemudian Aksit Aksit Oh coklat juga Kemudian Aksi Aksi Kok gak bisa keluar Aksi putih juga Kemudian yang terakhir itu Aks Wih si Aks keren banget Kuning ya Yang susah itu dapetinnya warna biru Ya apa teman-teman ya Aku bakal taruh Turtle eggnya disini teman Semoga aja gak apa-apa ya Kita bakal taruh disini Oke Semoga aja gak ada yang nyerang ya teman-teman Semoga aja Axelotl ini juga gak nyerang Telur ya Dan kita bakal menantikan Telur-telur ini Nanti menetas ya teman-teman Oke Disini aku bakalan ngambil dua aja sih ya teman-teman Habis baru itu Kita bakalan Oke ini ya Dua aja kita ambil Let's go Eh dok Eh Eh kok dok Keluar 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 Eh jangan sampe Aduh si Aloy keluar lagi Ya ampun si Aloy ini ya Nakal kali si Aloy Aku bener-bener jarang pake Ale ya teman-teman Lui sini Lui Woi jangan keluar Ah si Aloy lagi yang keluar Ngikut-ngikut aja Lui Sini Lui Eh Ali ini Ali Aku kira Aloy No No Kenapa kalian semua keluar si kocak Kocak Aduh Ngeselin banget Ini mob satu juga Kayak villager ya teman-teman Waduh-waduh Jauh banget itu terbang si bocah Kayaknya ini dulu aja Ini dulu aja Si Aloy dulu aja Aduh kalian nih bocah-bocah ngeselin banget Let's go sini Ya ampun Oke kita berenang aja ya Dok Kita berenang aja Biar cepat Nice Oke ikutin aku kodok Kita berenang Gila aku lebih jago dari kodok Berenang guys Oke sini Halo Oke aman ya telur kita teman-teman Ini sini sini Oke Semoga mereka gak berkelahi ya Si Axolotol Ini nih nih Mana kodok kita Oke ini Berkembang biak lah Oke bertelur bertelur Oke guys mungkin untuk episode kali ini Cukup sampai disini dulu Untuk episode kali ini Cukup santai kita Karena aku pengen Rehat dari ngebangun Hal-hal yang ini ya teman-teman Hal-hal yang besar Ataupun Hal-hal yang megah Kayak gini Karena kalau project besar itu Lumayan menguras tenaga ya teman-teman Sekali-sekali gak apa-apa lah ya teman-teman Aku Ini apa namanya Projectnya yang Agak santu sedikit Oke guys jangan lupa like video ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa komen juga Kalau misalkan kalian Ada tips and trick Ataupun saran Untuk aku nge-build Karena kadang aku juga Sedikit nge-stuck teman-teman Ide apa yang harus aku lakukan selanjutnya Karena ya Ini udah episode 50 teman-teman Dan banyak banget ide-ide yang udah aku salurkan juga Jadi aku butuh ide-ide kalian juga Tapi ya paling gak Itu masuk tema Ke tema kerajaan medieval ya teman-teman Jangan requestnya kayak Bang bikin Apa namanya Mall Ya itu gak masuk teman-teman Ini kerajaan medieval ya Bukan modern gitu Teman-teman Dan pastinya buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman Karena gratis Dan kalau misalkan aku upload baru Kalian gak bakalan ketinggalan videoku Share ke teman-teman kalian yang suka Minecraft Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Bye-bye Dadah 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 Terima kasih telah menonton!